dia lagi santai oke jadi pembahasan kali ini saya akan membahas tentang mitos atau fakta mitos atau fakta mengurut atau mengijat spek iguana seperti ini itu bisa membuat spek menjadi tegak menjadi bagus lah intinya oke halo semuanya teman teman kembali lagi channel fakta iguana oke teman teman jadi pada video kali ini pasti ada topik pembahasan tertentu teman teman tapi sebelum itu saya ingin mengajak teman teman jadi setiap hari wajib hukumnya mengecek semua kondisi reptil jadi dicek semua nanti agak siangan baru dijemur dan dibersihkan kandangnya teman teman oke jadi sekarang kita cek dulu kondisi kesehatan reptil apakah ada yang membutuhkan perawatan khusus atau tidak semoga saja tidak ada yang membutuhkan perawatan khusus teman teman oke langsung saja kita cek satu persatu teman teman oke mumpung masih pagi kita cek dulu kondisi reptil dan juga kandangnya ya ini berdetragon sudah bangun teman teman alhamdulillah makannya habis tapi kotor ya jadi harus kita bersihkan nanti tapi sambil dijemur ya jadi jemur sebentar bersihkan lalu dijemur lagi biar kering ini ikan cena aman ya masih belum saya bersihkan teman teman untuk akuarium nya lalu kita cek baby iguana ini ares nah nanti untuk yang agar saya konten in itu ares teman teman ya ares ini juga kotor ini kandangnya makanannya habis juga jadi pagi ini makanannya sudah habis semua teman teman ini daun daun nya juga sudah habis ya ini sebentar lagi akan saya kasih makan dulu aja ini untuk para apa ini namanya baby an ya akan saya kasih makan dulu kondisiannya alhamdulillah sehat ya ini juga apakah ada yang membutuhkan perawatan enggak ada kelihatannya ya amin eh aman amin cuma kondisi kandang yang kotor ya biasalah tiap hari harus dibersihkan teman teman kalau enggak ya kotor oke jadi saya akan pindahkan ares ke tangkeringan dulu teman teman untuk kita bahas selanjutnya kira kira saya akan membahas apa dari ares ini saksikan terus teman teman ya tonton terus sampai habis oke teman teman jadi ares sudah ada di tangkeringan ya dia lagi santai oke jadi pembahasan kali ini saya akan membahas tentang mitos atau fakta ya mitos atau fakta mengurut atau memijat spek iguana seperti ini itu bisa membuat spek menjadi tegak ya menjadi bagus lah intinya mitos atau fakta menurut teman teman biasanya kan dulu awal awal pelihara iguana pasti disarankan untuk memijat atau menyisir spek seperti ini teman teman itu mitos atau fakta teman teman untuk memperbagus apa namanya spek pada iguana kalau menurut saya itu mitos kenapa soalnya bagus tidaknya spek iguana ya itu tergantung dari yang pertama genetik kembali lagi ke genetik teman teman ya kembali lagi ke genetik kalau speknya memang amburadul ataupun tidak tegak tegak itu itu gak akan bisa teman teman nah ini ya ini kalau dia tidak apa namanya apa ya kalau di cupang itu model model flaring gitulah ini kan ada otot teman teman ada otot di bawah spek ini dia kalau tidak tegang ini juga tidak akan bisa tegak teman teman ya yang pertama genetik lalu yang kedua itu dari iguananya sendiri ini mode santai kalau gini teman teman ya gak bisa meskipun kita apa-apakan seperti ini itu gak akan bisa teman teman ya kecuali dia mode-mode defense mode flaring seperti ikan cupang ikan cana itu ya itu pasti akan tegak dengan sendirinya teman teman ya ini sih mungkin kita ginikan itu gak pengaruh apa-apa teman teman gak akan pengaruh apa-apa ya bahkan juga ada yang katanya dulu itu apa namanya mijatnya ini pakai apa sih lidah buaya nah dikira rambut apa ya itu juga mitos teman teman menurut saya ya menurut saya tapi kalau teman teman sudah mengalaminya sendiri saya gak tau lagi ya tapi itu mitos ya bukan fakta mitos teman teman jadi gak ada efeknya ya dipijat seperti ini ya mungkin hanya untuk merapi-rapikan teman teman untuk merapikan ataupun menyisir ya seperti rambut kita disisir gitu ya tapi kalau untuk untuk apa namanya memperbagus itu enggak teman teman ya bagus juga tergantung yang pertama genetik teman teman ya jadi seperti itu teman teman ya ya mungkin gak apa lah di widget-widget gini ya tapi ya gak ada efek sampingnya ya gak bisa memperbagus kalaupun memang apa speknya itu jelek ya tetep gak bisa teman teman bergelambir bro sepertinya dia lapar ini belum makan ini apalagi dia ini kan masuk ini ya sudah pirahi ya kalau sudah pirahi napsumakannya pun berkurang tapi ini kelihatannya sih masih tetap sih napsumakannya ini masih bagus ya napsumakan masih bagus ini ares tapi biasanya ya namanya saya masih sering untuk memijat atau menyisir seperti ini teman teman tapi memang gak ada efek samping sih maksudnya efek kediannya menjadi lebih bagus itu gak ada yang tergantung yang pertama genetik kedua perawatan meskipun sebagus apapun speknya kalau gak dirawat itu pasti akan rusak dengan sendirinya teman teman kenapa setelah spek bagus digabung di kandang koloni pasti hancur ya pasti hancur kayak contoh inilah indukan indukan ini ya nah speknya hancur semua bisa karena ditindi oleh iguana lain ya jadi speknya itu turun lalu juga digigit atau pada saat pertarungan seperti itu teman teman ya seperti itu ya mau gimana lagi jadi memang harus satu kandang satu iguana teman teman agar speknya spek ini ibarat mahkotanya iguana teman teman ya terus mulai dari pemberian pakan jadi makanannya ini harus banyak mengandung air mulai dari semisal buah-buahnya itu semangka pepaya lalu untuk sayur sayurannya itu dicuci dulu jadi pada saat diberikan ke iguana itu sayur itu sudah bersih dan basah ya masih basah tapi jangan terlalu basah teman teman ya bersih dan juga basah dikit lah jadi airnya itu bisa masuk ke tubuh iguana dan itu berpengaruh ke speknya teman teman ya lalu pemberian wadah air di dalam kandang itu untuk minum iguana teman teman ya untuk minum iguana lalu biasanya sih kalau ditaruh wadah air di dalam kandang itu dibuat pup biasanya jadi memang harus diganti tiap hari terus disemprot nah pada saat disemprot itu itu biasanya dia sambil minum sambil minum biasanya yang saya semprot ini baby iguana lalu kandang-kandang yang ginilah rujian-rujian gini teman teman ya rujian-rujian gini kalau untuk container box seperti ares dan roket itu biasanya enggak saya semprot cuma saya rendam teman teman nah rendam ini biar ya sekalian dia mandi dia berenang dia minum biasanya juga dia pup disitu teman teman seperti itu ya oke teman teman jadi mungkin cukup sekian dulu ya vlog saya kali ini tentang penjelasan mitos atau fakta kita menurut spek atau memijat spek itu bisa membuat spek menjadi bagus kalau menurut saya mitos tapi enggak tahu menurut teman teman semua apakah itu fakta atau enggak ya lalu pemberian lidah buaya untuk spek iguana itu juga mitos menurut saya oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment subscribe agar channel saya bisa terus berkembang agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil khususnya iguana lipat kiko kura-kura sulcata dan piri dragon saya dan Ares pamit semoga video ini bermanfaat untuk teman teman semua bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati